Untuk Nusantara, kami persilakan tekan-tekan media 3, 2, 1 SKTD ya, Direktur Utama M.Hanti Kami persilakan Ya, hadirin kita saksikan Naskah, kesepakatan bersama yang telah ditandatangani Antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi Bali Kami persilakan Sukses Jakarta, Indonesia dan tentunya bangkai perusahaan Nur Bali Untuk sama-sama melakukan penandakanan Kami persilakan Selalu bahagia Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur DKI Telah berkenan Membuka ruang kerjasama Dengan pemerintah provinsi Bali Dan tadi 5 poin Yang dilaporkan oleh Bapak Syedan Itu memang merupakan Sesuatu yang sangat esensial Bagi Bali Untuk dikerjasamakan Dengan pemerintah DKI Dan saya kira Khususnya yang berkaitan dengan penanganan Informasi transportasi publik Yang Bali harus belajar dengan DKI Jakarta Bapak Bu Saya ingin menyampaikan bahwa Salah satu masalah yang kami hadapi di Bali ini adalah Berkaitan dengan pelayanan transportasi publik Luas wilayah Bali itu 5.646 km persegi Jumlah penduduknya 4,3 juta Tingkat kepadatan penduduknya 700 jiwa per 2 km persegi Jumlah wisatawannya Wisatawan manca negara Pada saat situasi normal 2019 itu 6,3 juta Wisatawan domestiknya 2019 10,5 juta Jadi hampir 17 juta Wisatawan manca negara Dan domestik yang Berkunjung ke Bali Pasca pandemi COVID-19 Percepatan Pemerintah wisata ini Rupanya cukup berhasil Bagai Komitmen dan Dikuman luar biasa Dari Bapak Presiden Bapak Insya untuk COVID-19 Yang terus Membantu Dan memfasilitasi agar Pemulihan wisata Bali itu Lebih cepat dilakukan Dan Sekarang juga memulihkan Kereponan Bali yang sempat tertuluk Waktu pandemi COVID-19 Selama Dua tahun lebih Sekarang hasilnya memang sudah Terlihat Nyata Jumlah wisatawan manca negaranya Itu sekarang Per hari Kemarin Laporan yang saya terima tadi pagi Itu sudah Wisatawan manca negara Selamat menonton! Jumlah wisatawan manca negara Tidak! Jumlah wisatawan manca negara Jadi bukan sudah Mencapai situasi normal Sudah melewati situasi normal Karena pasangan pada saat normal itu Wisatawan manca negara Hanya 17.500 per hari Sedangkan wisatawan domestiknya Pada saat situasi normal 2019 itu Kira-kira 29.000 orang per hari Yang sekarang Itu baru mencapai Di antara 16.000 sampai 18.000 per hari Baru sekitar 60% dari situasi normal tahun 2019 Ternyata Salah satu masalah yang kami hadapi adalah Penerbangan domestiknya yang kurang Sekarang panggup kami menghadapi Keluhan hampir setiap hari Dari Para Penghujung Jakarta Dan luar Jakarta Sangat sulit Itu mencari penerbangan ke Bali Apalagi Terima kasih telah menonton!